Hai Oh Ya teman-teman ya Tapi main di luar Kita usianya juga Di lainnya sih Hingga di kalau Lalu di putus Lauer berbih Sama dengan di kelas-kelas Masuk ke minggu itu Tidak mau ambil dari situ Ya, patut Kalau mau di situ Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. 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 Sistem linguistik BM dipandang sangat sederhana. Tidak ada tingkatan-tingkatan dalam berbahasa. Ketiga, faktor psikologi. Bahasa Jawa dan bahasa Sunda ikhlas memberi perluan bahasa Melayu. Empat, BM terbuka dari pengaruh asing. Jadi karena sudah lama sehingga BM ini sudah banyak menyerap kosa kata istilah dari bahasa asing. Terutama bahasa Belanda. Lima, BM telah diajarkan di sekolah-sekolah pada masa India Belanda. Dan terakhir, BM sebagai bahasa penyebaran agama oleh pastur pendeta dalam kegiatan misionaris. Karena pada umumnya India Belanda mengirimkan banyak misionaris untuk menyebarkan agama di pelosok tanah air. Bapak-Ibu yang saya hormati, kita juga patut berbangga karena sejak 18 Agustus 19.5 bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara pada pasal 36. Sesungguhnya ikrar sumpah pemuda pada putir ketiga menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia ini, Sudah menjadi peletak dasar bagi bahasa Indonesia. Karena itu bahasa Indonesia berstatus, berfungsi sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Dalam masyarakat masih terjadi banyak kegeliruan pada putir ketiga ini. Karena masih mengikuti redaksional putir satu dan dua. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Padahal itu tidak sesuai dengan dokumen negara. Yang benar, yang saya telah sebutkan tadi, karena kita masih mengakui eksistensi bahasa daerah. Itu substansinya. Sehingga pemuda, pemudi ketika mengikarkan janjinya itu tidak mengatakan berbahasa satu. Bapak-Ibu yang saya hormati, di era milenial ini kita harus memiliki pemertahanan bahasa. Karena bahasa Indonesia ini mendapat banyak serangan yang ingin melemahkan. Karena itu dalam perspektif sosiologistik ada yang disebut, dinamakan dengan pemertahanan bahasa atau language maintenance. Miller menyebutkan ada situasi kebahasaan. Yang pertama, bahasa hidup lestari. Yang kedua, bahasa sakit-sakitan. Yang ketiga, bahasa mati dan punah. Kita berharap klasifikasi Miller ini untuk bahasa Indonesia berhadap pada poin satu. Yaitu bahasa Indonesia hidup lestari di bumi nusantara ini. Karena itu, kita semua harus mengukuhkan jati diri berbahasa Indonesia dalam diri kita. Karena itu, dalam sikap berbahasa, ada tiga hal yang penting. Pertama adalah kesadaran. Yang kedua adalah kesetiaan. Dan yang ketiga adalah kebanggaan. Inilah yang harus menjadi semangat bagi kita semua sebagai penjaga bahasa Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin informasikan sekilas tentang APB ini. APB Sulai Selatan pada umumnya dijaga, dilaksanakan oleh para akademisi. Jadi, teman-teman bergabung dari WNM, Unismu, Unhas, Unibos, UMI, dan beberapa penguruan tinggi swasta, dan guru-guru. Serta ada juga dari wartawan dan pemerhati yang bergabung secara sukarela untuk menjadi pengurus APB Sulsel. Dan Alhamdulillah, APB Sulsel sudah melaksanakan berbagai kegiatan. Saya selaku ketua APB Sulsel juga menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap Sekretaris APB Sulsel, Bapak Dr. Andi Sukri Samsuri Emhum yang sukses menghasilkan buku. Buku ini menjadi literasi strategis bagi pengembangan APB Sulsel. Saya kira kita semua wajib dan berpartisipasi agar buku ini bisa terdesiminasi atau tersebar di seantero Nusantara ini, sehingga pikiran-pikiran, gagasan-gagasan Pak Andi Sini bisa menjadi pencerahan bagi peradaban berbansa di Indonesia. Saya selaku ketua APB menyampaikan terima kasih kepada Bapak Retor Unismu, Prof. Dr. Ambo ACMAG, yang telah bersedia menjadi mitra bagi APB Sulsel. Secara khusus, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Prof. Dr. Nungyati MPD, yang bersedia berbagi ilmu dan pengetahuan pada seminar dalam jaringan atau disingkat dengan sedaring. Terima kasih, mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan ini saya mewakili pengurus APB Sulsel Selatan menyampaikan permuna maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Ketua Umum HPBI Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Prof. Dr. Ansari M.KU. Selanjutnya, peserta seminar dan peluncuran buku, kami akan sampaikan setelah ini ada himnel bahasa Indonesia oleh pengurus HPBI Provinsi Sulawesi Selatan dan yang tampil di video yang Bapak Ibu akan saksikan adalah pakar bahasa Indonesia Mohon dimaklumi kalau ada yang tidak berkenan ada dari pelantun atau membawakan himnel bahasa Indonesia Baiklah, pada peserta seminar dan peluncuran buku, himnel bahasa Indonesia oleh HPBI Provinsi Sulawesi Selatan Terpujilah Tuhan, Maha Kuasa Telah kau ciptakan Indonesia raya Telah kau ciptakan Indonesia raya Telah kau ciptakan Indonesia raya Telah yang indah, penuh pesona Paksa yang nama, berpungi dan rasa Telah kau ciptakan Indonesia raya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kami putra dan putri Indonesia Menjunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Juga Pada PPS Alhamdulillah Pembenan Pembina Menjadi telah menonton Alhamdulillah webinar ini ini menghargai bahasa ini menulis salah satu bahasa bahasa daerah itu perlu tetap perlu rumah tangga kita pelihara kita pelihara kita pelihara bahasa daerah bahasa daerah bahasa Indonesia itu disebut bahasa pemersatu bukan bahasa pemersatu bukan bahasa pemersatu bahasa daerah bahasa-bahasa daerah tetap tetap sebuah sebuah budaya masyarakat tertentu sebagai peradaban masyarakat tertentu dan memang memang bahasa daerah itu juga memang memiliki memiliki ya falsafah yang yang sangat dalam yang sangat dalam karena itu ya perlu kita jaga dan pelihara juga bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ya kalau tadi oleh ketua HPBI susal itu menyebutkan bahwa bahasa Indonesia ini mampu menyerap bahasa asing ya memang saya kira kita punya bahasa ini ya bahasa yang terbuka bahasa Indonesia ini terbuka menerima bahasa-bahasa yang yang berkembang apalagi kalau kita perhatikan itu ya bukan hanya bahasa Belanda malah kalau saya bahasa Belanda tidak terlalu banyak yang kelihatan yang banyak kelihatan di bahasa Indonesia itu adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris barangkali ya bahasa Arab yang banyak itu kita kalau kita menggunakan umat halal masyarakat musyawarah perserikatan itu banyak itu bahasa bahasa Arab itu ya karena itu ya bahasa Indonesia adalah bahasa yang terbuka menerima menerima kosa kata dari luar ya dan dan itu itulah yang menjadikan bahasa Indonesia ini bisa berkembang karena menerima menerima kosa-kosa kata dari luar dikembangkan ya itu jadi saya kira memang perlu ya katakanlah kalau tadi disebutkan bahwa buku ini buku ini perlu di apa namanya disebarluaskan agar supaya agar supaya agar supaya ya betul-betul bahasa Indonesia menjadi bahasa bahasa yang bermartabat martabat bagi bangsanya sendiri dan bahasa daerah daerah bugis ini kalau bahasa sastra bugis sastra bugis itu sangat dalam juga makna-makna yang terkandun di dalamnya karena itu perlu kita pelihara perlu dijaga ya jadi bapak-bapak dan ibu sekalian tentu yang terakhir adalah kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama ini kami menyampaikan kepada ketua atau pengurus Himpunan Pembina Bahasa Indonesia Sulawesi Selatan ya perlu kerjasama ini di apa namanya dipelihara mungkin kalau belum ada MU-nya ya perlu di perlu di apa namanya dikuatkan dengan MU dengan Universitas Muhammadiyah Makassar karena Universitas Muhammadiyah Makassar ini ya punya punya program studi bahasa S1 S2 dan mungkin juga nanti kita kembangkan bahasa pendidikan bahasa Indonesia di program S3 ya menjadi konsentrasi bagi pada program S3 pendidikan itu ya dan kepada Ibu Profesor Dr. Nurhayati MPD juga kami menyampaikan terima kasih atas keikut sertaannya dalam menjadi narasumber pada webinar ini ya saya menyampaikan terima kasih dan kepada seluruh yang mengikuti kegiatan ini ya juga saya menyampaikan terima kasih sehingga saya melihat bahwa tadi kelihatan itu sampai yang mengikuti ini sampai 500 ada 500 ya sekarang ini kelihatan 466 partisipan ya jadi Bapak dan Ibu sekalian ya tentu kita akan lebih banyak memberi waktu kepada Ibu narasumber ya juga saya menyampaikan terima kasih kepada ya kepada saudara penulis kedua buku ini ya buku pemertabatan bahasa Indonesia itu sudah beberapa hari yang lalu saya di diberikan ya belum belum banyak saya baca tapi kemarin saya melihat itu pelestarian buku pelestarian pemertahanan bahasa dan sastra bugis ya ini juga bukunya ya bagus ya perlu di ya jadi terima kasih kepada penulis terima kasih kepada penitian terima kasih kepada HPBI atas kerjasamanya pada seluruh peserta pengikut webinar ini kami menyampaikan terima kasih dan selamat berseminar bersedari dan sudah meluncurkan buah buku Alhamdulillah ya selamat kami ya tentu ini kita buka dengan dengan resmi dengan sama-sama mengucapkan bas malah Bismillahirrahmanirrahim acara webinar dan peluncuran buku saya nyatakan dibuka ya terima kasih jika ada sesuatu yang tidak berkenan kami mohon agar dimaafkan ya nasru minallah obatun karib wa basiril mu'minin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Bapak Profesor Dr. Haji Ambas SMAG ini merupakan yang segar bagi HPBI sebab akan dilanjutkan kerjasama ini dan dibuatkan dalam bentuk NYU baik selanjutnya hadirin beserta seminar dan peluncuran buku kita akan memasuki seminar dalam jaringan ini dan sebelumnya saya langsung serahkan kepada moderator kita yakni Bapak Dr. Muhammad Akhir MPD dia adalah Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Makassar pada Bapak Dr. Muhammad Akhir MPD disilahkan dengan hormat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Bapak Dr. Asis Nojeng MPD salah satu dosen kami di program studi pendidikan bahasa Indonesia UNISM Makassar Bapak Rektor UNISM Makassar yang saya hormati Bapak Ketua HPBI Sulawesi Selatan Ibu Pemateri yang menjadi narasumber kita pada kesempatan siang hari ini yang saya hormati Kemudian Bapak Dr. Haji Abdul Andi Sukri Samsuri Wakil Rektor UNISM Makassar sekaligus penulis buku yang di launching pada hari ini Kemudian beliau Bapak Dr. Rahman Rahim Ketua Prodi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Ibu Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP UNISM Makassar yang saya hormati Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia yang sama-sama saya hormati Baiklah kita akan memasuki agenda kita pada hari ini agenda seminar dalam jaringan dan insya Allah telah hadir di tengah-tengah kita beliau narasumber kita Ibu Profesor Dr. Haja Nurhayati BCMPD beliau adalah guru besar di Universitas Sriwijaya Palembang Bapak dan Ibu yang saya hormati tema yang kita angkat pada hari ini dalam rangka memperingati bulan bahasa di tahun 2020 ini yang diselenggarakan oleh Magister Pasir Sarjana UNISM Makassar bekerjasama dengan HPB ISU Selatan mengangkat topik atau tema meneguhkan kebanggaan kita dalam berbahasa Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini Baiklah Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang berbahagia langsung saja untuk efektifnya waktu mari kita menyimak dengan baik dengan seksama paparan materi dari Ibu Profesor Dr. Haja Nurhayati BCMPD kepada Ibu Pro disilahkan waktu dan tempat disilahkan dengan hormat terima kasih terima kasih Pak dok ini Pak Akhir ya Doktor Akhir Bisa ini ya sharenya ini dibagikannya lewat itu ya disitu ya Ya bisa Pro bisa Pro Ya Baik Pro Ya silahkan Pak 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 Rude kalau bisa dibagi di share dibagikan ya lewat situ ya izinkan saya membaca pantun dua buah pantun buah rukam sudah ranum jika ranum boleh dimakan saya ucapkan Assalamualaikum kepada saudara-saudara yang budiman Assalamualaikum Mari lihat Bukit Sangkal Bukit Sangkal indah pemandangan kita jumpa secara virtual tak mengurangi makna pertemuan yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Profesor Doktor Haji Ambo ACMAG Prof saya sudah setidak-tidaknya kalau ke Unismu sudah dua kali ke Makassar mungkin sudah empat atau lima kali luar biasa saya menggunakan Unismu itu ya kawan-kawan di sana banyak termasuk Prof Nini ya ada tidak ya Prof Nini ya Profesor baru yang terhormat Wakil Rektor 2 Universitas Muhammadiyah Makassar Dr. Haji Andi Sukrisamsuri M.Hom Pak Andis biasanya kita sapa sebagai juga Sekretaris HPBI ini ya Himpunan Pembina Bahasa Indonesia ya Provinsi Sulawesi Selatan yang terhormat saya lihat di kamar ada Wakil Rektor 3 Unismu kemudian yang terhormat Direktur Pasca Sarjana Unismu yang saya hormati juga Profesor Dr. Ansari M.Hom ini sering bertemu sebagai Ketua Umum Himpunan Pembina Bahasa Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan yang saya hormati Dr. Abdul Rahman Rahim M.Hom Ketua Program Studi S2 PBSI Universitas Muhammadiyah Makassar Pak Rahman jumpa lagi kita secara virtual di sini saya ingat tadi ya saya ini mengatakan lagi mungkin Pak Rektor belum mendengarnya saya diajak keramang-ramang itu Pak Rektor ramang-ramang indah sekali pemandangannya baik Bapak Ibu yang Budiman hari ini kita berbicara tentang meneguhkan kebanggaan berbahasa Indonesia di tengah pandemi semuanya dikaitkan dengan pandemi ya karena ini masa pandemi ada kata meneguhkan Bapak Ibu di sini ya meneguhkan ini sama dengan menguatkan kalau kita mengatakan menguatkan lawan katanya melemahkan ada kata lemah ada kata kuat ada kata teguh kukuh di situ ya tadi saya mendengar juga dari berbagai narasi terutama Pak Ansari kemudian Pak Andis juga Prof Ambo yang mengatakan ini perlu dikuatkan kebanggaan berbahasa Indonesia Indonesia nanti kita lihat bagaimana kenyataan yang ada yang kita rasakan yang kita amati dan juga nanti ada hasil penelitian yang mungkin akan mengejutkan kita terhadap kebanggaan berbahasa Indonesia baik kita ini coba teruskan teruskan Pak Akhir di salindia kedua Pak Akhir ini kalau biasa kita ini ya PPT ini salindia nah tadi sebenarnya Prof Ansari sudah mengatakan ya bahwa sejatinya kedudukan bahasa Indonesia ini pertama sebagai bahasa persatuan dilahirkan saat Sumpah Pemuda diikrarkan oleh Putra Putri Indonesia nah tepat pada hari ini ini ulang tahun ke-82 ya 28 Oktober 1928 pada ikrar yang ketiga jadi tadi Pak Ansari tadi Prof Ansari juga mengingatkan kita kami Putra dan Putri Indonesia bahasa Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia jadi menjunjung Wahsa persatuan bahasa Indonesia bukan mengaku bahasa Indonesia sebagai satu-satunya tetapi menjunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia artinya bahasa Indonesia sebagai bahasa Persatuan nanti dikaitkan dengan undang-undang bendera bahasa yang ada nanti kita lihat ya bagaimana fungsi bahasa persatuan dan yang kedua itu bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara belum nanti salindia yang kedua sebagai bahasa negara Pak akhir salindia yang kedua ya dicantumkan dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia nah kemudian kita lihat fungsi nah ini sebenarnya sudah sering kita dengar ya fungsi bahasa Indonesia ini ada di bab 3 pasal 25 undang-undang bendera bahasa kemudian lambang negara dan lagu kebangsaan terutama pada ayat kedua yakni bahasa persatuan berfungsi sebagai jati diri bangsa jati diri bangsa ketika kita melemahkan bahasa Indonesia ini kita juga akan melemahkan jati diri bangsa kita nah kita akan merasa sangat ya merasa sangat bahwa ketika kita berada di luar negeri mendengar orang berbahasa Indonesia langsung kita tahu Oh dari Indonesia ya ini pernah kami rasakan juga ya dan dia membantu kita hanya mengenalnya dari bahasa tapi kalau lihat fisik mungkin orang mengenal kita sebagai orang Thailand atau orang Malaysia begitu ya yang mirip-mirip dengan kita ya Nah kemudian fungsinya sebagai kebanggaan nasional ya ya sarana pembersatu berbagai suku bangsa tadi ya kemudian set ini sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah nah kemudian pada ayat ketiga ini kita ulang kembali ya bahasa negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan tadi juga ada di pasal 36 undang-undang dasar Republik Indonesia sebagai pengantar pendidikan kemudian komunikasi tingkat nasional nah nanti ada lagi turunan ini ya kemudian sebagai pengembangan kebudayaan nasional dan berfungsi sebagai transaksi dan dokumentasi niaga serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi seni bahasa media masa nah selanjutnya Hai Pak akhir Hai nah eh karena tadi kita lihat di pasal-pasal yang ada terutama di undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera bahasa lambang negara dan lagu kebangsaan pada pasal 26 sampai 30 ini menjelaskan kewajiban menggunakan bahasa Indonesia kadangkala kita ya lupa terhadap pasal-pasal ini mungkin ada baiknya saya ya membacakan pasal 26 bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan pasal 27 bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara pasal 28 bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden wakil presiden dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri nah ini ya kemudian pasal 29 bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional kemudian pasal 30 bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan dan ini banyak ya pasal 31 digunakan wajib ada kata wajib bukan sebaiknya digunakan tapi wajib digunakan dalam nota kesepahaman tadi disebut ya ada istilah MOU nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara instansi pemerintah Republik Indonesia lembaga swasta Indonesia atau persorangan warga negara Indonesia nah nanti ada ayat kedua yang jika nota kesepahaman itu melibatkan pihak asing dapat digunakan dan atau bahasa Inggris ya bahasa-bahasa asing atau bahasa Inggris nah kemudian pasal 32 bahasa Indonesia nah yang ini Pak Andis dan teman-teman Pak Rektor dan teman-teman kita harus sadar pasal 32 ini yang sering kita acufkan atau ya kita ini ya tidak mengikutinya bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia nah saya ingin menegaskan itu sebenarnya ya di pasal 32 ini ya tapi ya kita kadang-kadang merasa miris ya teman-teman kita ini kan seminar atau konferensi apapun namanya internasional jadi sebaiknya kita menggunakan bahasa internasional salah satunya bahasa Inggris begitu ya sedih sekali saya teruskan Pak Ahir di salindia yang seterusnya Pak Ahir Pak Alka terus Pak Ahir nah ini pertanyaan ya sudah berapa lama saudara belajar bahasa Indonesia baik kita lihat setting ya sudah berapa lama lihat di SD mungkin ya sekolah dasar pendidikan dasar pendidikan menengah mungkin ketika kuliah ada mata kuliah bahasa Indonesia sebagai salah satu mata kuliah MPK salah ini yang menjadi salah satu kurikulum nasional yang diwajibkan ada di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta berapa lama coba bisa teman-teman yang ini yang ada di kamar Zoom sudah berapa lama paling tidak 6 6 12 mungkin ada 13 tahun ya kita ya belajar bahasa Indonesia lalu apa kesannya terhadap pelajaran bahasa Indonesia saya ingin ada yang menyatakan kesannya terhadap pelajaran bahasa Indonesia menyenangkan ya ada 13 tahun dari Pak Aryo ya Pak Aryo ya Bapak ya kemudian lewat room saja kamar saja 12 tahun bu katanya ada yang 13 tahun berarti di perkuliahan tidak ada ya kemudian kesannya bagaimana Bapak Ibu kesannya terhadap pelajaran bahasa Indonesia kesannya menyenangkan bermakna jangan-jangan membosankan 16 tahun ada yang 16 tahun ya bagaimana kesannya terhadap pelajaran keren bu bermakna menyatukan iya bagus nah ini positif sekali ya iya asik bu waduh ini jangan-jangan yang mengajarkannya ya yang asik ya guru bahasa Indonesia nya yang asik ya atau dosennya mantap bu menyenangkan wah ini positif sekali ya bolehlah ini Pak Arya Wibawa Pak Arya Wibawa Pak Arya Wibawa sangat luar biasa tapi membos ya ada yang membosankan ya bosan Pak Arya ya sangat menarik dan paling ditunggu bu pelajaran favorit bu wah ini cuma satu yang merasa ini ya negatif ya mantul mantap betul suka dengan puisi Alhamdulillah Bapak Ibu ya nah nah sekarang berilah angka kemahiran berbahasa Indonesia Bapak Ibu berapa angka kemahiran bolehkah kita menilai diri kita sendiri boleh tentu saja ya coba merasa jika pelajaran ini paling keren dikoreksi perlu banyak dikoreksi karena masih kurang dalam kosa kata kosa kata 9 dari 10 sepuluh lima ratus dari seribu mungkin ya sembilan setengah dari sepuluh ya harusnya kita ini ya apa aplikasi diri itu harus delapan ya di atas delapan ya kalau sepuluh ya nol sampai sepuluh tuh ya mapel favorit ya jadi rata-rata kemahirannya sembilan ada mengapa tidak berani sepuluh ya tidak berani sepuluh ya bagaimana kita ini mengukurnya nah ini alat ukurnya paling tidak ada UKBI ya uji kemahiran berbahasa Indonesia ya ada lima seksi di situ sudah ada yang pernah ikut UKBI dapat unggul unggul ya unggul unggul tapi tidak istimewa ya unggul ya baik Bapak Ibu artinya kita paling tidak mengoreksi diri kita sampai di mana kemahiran berbahasa Indonesia tapi nah ini guru-guru guru-guru bahasa Indonesia Bapak Ibu mungkin ini yang menjadi ini kita ya guru-guru bahasa Indonesia ini ya cukup rendah hanya 47 poin padahal idealnya 80 poinnya ini tahun 2015 mungkin mudah-mudahan ini bergerak ya kalau ada uji kompetensi guru ini kan sekarang sedang PPG dalam jabatan daljab ya sebentar lagi akan ada uji kompetensi guru yang atau yang sejenis itu yang mudah-mudahan skor atau nilainya bergerak ya naik ya kita harapkan baik Stalindia selanjutnya kenyataan di lapangan ya kenyataan di lapangan ya nah ini kita lihat nah ini kita harus berbicara juga dari aspek negatifnya yang kita rasakan selama ini ya masih banyak mengapa masih banyak nanti kenyataan yang membuktikan ini ya angka-angka yang membuktikan walaupun angka-angka itu bukan wakil atau mungkin tidak representatif dari aspek jumlah sampel ya tapi paling tidak ini kita rasakan masih banyak orang yang tidak merasa malu jika tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar tentu saja kita sudah tahu ya konsep baik dan konsep benar banyak yang tidak merasa malu nah dan yang kedua masih banyak yang menganggap rendah nah rendah terhadap bahasa Indonesia nanti dikaitkan dengan butir ketiga masih banyak orang berasa malu jika tidak dapat menguasai bahasa asing dengan benar terutama bahasa Inggris nah aduh bu maaf bu bahasa Inggris saya belepotan tapi harusnya maaf bahasa Indonesia saya belum benar disesuaikan dengan kaida atau direlasikan dengan kaida atau aspek normatif bahasa Indonesia itu sendiri ya nah masih banyak yang cenderung bersikap lebih percaya diri ketika menggunakan bahasa asing dibandingkan dengan bahasa negeri sendiri saya ingat betul ketika saya pernah menjadi pembicara di Universitas di Serdang ya Malaysia ketika itu diadakan oleh seperti kita badan pengembangan dan pembinaan bahasa seperti itu mereka juga punya kan badan seperti itu dan mereka tidak boleh ini ya pesertanya menggunakan bahasa Inggris dan mereka berani sekali dan tidak pernah kita dengar di Indonesia itu bahasa orang asing mengapa kita menggunakan bahasa orang asing nah tapi kita tidak pernah mengatakan itu bahasa orang asing nah sekarang anda gunakan saja bahasa kita sendiri dalam rangka pemartabatan seperti yang dikemukakan atau yang ditulis oleh Pak Andis tadi ya nah kemudian ini sikap ini sebenarnya tercermin dari kehidupan kita sehari-hari baik dalam situasi formal maupun non-formal ya nah paling tidak ini ya ada interferensi dalam tuturan kita ketika kita menggunakan bahasa Indonesia ada misalnya kata at least ya itu ya itu itu menandakan kita ya itu lebih percaya diri jadi malam tadi saya menonton Soeima why why saya senang dengan penyanyi ini penyanyi ini sebagai salah satu ya favorit penyanyi favorit saya langsung why 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 jadi ya itu mungkin lebih keren ketika di kita menggunakan atau mencampur kode dengan kini ya kata-kata asing nah terus kita teruskan Pak akhir kita teruskan Pak akhir ya kenyataan di lapangan yang kelima bahasa Indonesia ada perguruan tinggi dipandang remeh nah ini dipandang remeh ya jadi sebenarnya walaupun ini menjadi kurikulum nasional dan diwajibkan sebagai salah satu ini MPK ya tapi kalau bisa saya katakan bahwa ini ada sebagian teman-teman yang menganggap mengapa perlu lagi mata kuliah bahasa Indonesia mengapa perlu ini diberikan padahal kita sudah mahir berbahasa Indonesia kita bisa kok berinteraksi dalam bahasa ini menggunakan bahasa Indonesia dari sekolah dasar kita sudah menggunakan atau belajar bahasa Indonesia mengapa harus lagi ini nah menu-menuhin istilahnya kalau di sini ya memenuhi apa ya akhirnya SKS kita ini melebar begitu ya kegara-gara ini seperti itu nah bahkan di lingkungan kampus pun ada teman-teman yang merasa heran mata kuliah di mata-mata kuliah di prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu beragam ada menulisnya ada berbicaranya ada menyimaknya begitu ya kemudian kita ada ada mata kuliah sanggar sastra yang memasukkan budaya lokal dulmuluk ya setahu saya belajar bahasa Indonesia itu hanya sebatas SPOK masih untung-untung dia masih bisa menyebutkan O dan K nya kadang-kadang ya subjek predikat begitu ya ya mereka tampaknya kaget ketika saya mengatakan bahwa di prodi bahasa Indonesia itu ada mata kuliah jurnalistik kehumasan ya mata kuliah yang lainnya yang dapat menunjang lulusan kita jadi ini ya capaian pembelajarannya yang ini bisa untuk lulusan kita nanti menata kehidupannya di masyarakat bukan sekedar subjek predikat nah lalu kenyataan di lapangan juga ini yang gejala yang paling ini ya paling dirasakan oleh kita gejala interferensi penyimpangan baik dari bahasa ini gaul maupun bahasa asing yang tadi ada campur kode dalam berbicara bahasa Indonesia yang tanpa disadari ini juga kita sering gunakan dalam berbahasa Indonesia ragam resmi ya nah terus kita lihat sikap bahasa Pak akhir sikap bahasa tadi kalau Prof Ansari ini mengutip Miller saya mengutip Garfin dan ya sikap bahasa ada sikap positif tadi yang dikendaki ya sikap positif yang ditunjukkan dengan kestiaan bahasa ya setia kemudian bangga terhadap bahasa Indonesia dan juga menyadari adanya kaidah jadi ya setia kata kuncinya setia bangga dan sadar ya sadar terhadap adanya kaidah kebahasaan norma kebahasaan yang harus kita pelajari dan harus kita terapkan dalam setiap kita menulis dan berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia nah ada pun sikap negatifnya itu ya itu ya kita jadi lawan dari ini kalau ini ada setia ini tidak ada lagi gairah nah ketika kita tidak ada lagi gairah untuk mempertahankan bahasa nah itu rasa-rasanya setianya sudah lemah gitu ya tidak tinggi lagi lalu tidak bangga terhadap bahasanya kemudian tidak lagi memperhatikan kaidah bahasa nanti kita lihat seberapa ininya ini di di generasi muda kita ada penelitian yang nanti menunjukkan bahwa sikap bahasa yang negatif ini muncul di kalangan generasi muda khususnya mahasiswa baik mahasiswa perguruan tinggi negeri dan juga termasuk mahasiswa dari perguruan tinggi swasta silakan jadi kita harus setia harus bangga harus sadar adanya kaidah kebahasaan tapi di satu sisi kita jangan sampai kehilangan gairah untuk mempertahankan bahasa kita tidak lagi bangga tidak lagi memperhatikan kaidah bahasa nah ini penelitian yang paling relevan sekarang ini yang akan membuka mata batin kita ya seperti ini di lapangan terus Pak silakan nah ini ada Bu Nurul aningsi enggak jadi di daftar pustaka saya saya kutip penelitian beliau dalam rangka disertasi di salah satu perguruan tinggi negeri di Sumatera nah ini sebenarnya belum belum ini tapi ini sudah dilakukan ya oleh Bu Nurul aningsi alhamdulillah saya dapat data ini sehingga ini kita bicara ini kita bicara setia bangga ya tidak tidak ini artinya kita punya data dan data ini data numerik data lapangan ya nah saudara Nurul aningsi ini mengirimkan angket kepada 812 responden mahasiswa baik dari perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi swasta tapi memang respondennya ada baik saya katakan saja Bapak Ibu yang berada di luar Palembang ini ada di di Palembang kepada responden mahasiswa yang berada atau perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swastanya ada di Palembang syukur tidak di Makassar atau di tempat lainnya nah sikap bahasa yang diteliti oleh Nurul oleh saudara Nurul yakni kesetiaan terhadap bahasa kebanggaan terhadap bahasa kesadaran adanya kaidah bahasa nah lalu kita lihat data lapangan yang diperolehnya nah mari kita buka mata kita Bapak Ibu nah selama ini kita merasakan rasanya mengapa ya begini kayaknya kita tidak bangga lagi tampaknya kita tidak ini lagi tampaknya ini begitu ya nah ini datanya seterusnya Pak nah kesetiaan bahasa terus Pak kesetiaan bahasa ada pernyataan dalam salah satu angketnya begini ya kalau dapat berbahasa asing terlihat oh terlihatnya dua kali ya lebih keren jadi ada pernyataan kalau kita dapat berbahasa asing terlihat lebih keren nah ini ya diberikan kepada mahasiswa nah sejumlah 46,8 persen responden merasa lebih keren jika dapat berbahasa asing nah ini Bapak Ibu keren jika dapat berbahasa asing tapi bisa jadi ya karena slogan badan pengembangan dan pembinaan bahasa kan lestarika apa utamakan bahasa Indonesia lestarikan bahasa daerah kuasai bahasa asing karena ini mungkin dia ini ya perguruan tinggi nanti kita indiskusikan lagi ya kalau dapat berbahasa asing terlihat lebih keren 46,8 persen responden merasa lebih keren jika dapat berbahasa asing jadi hampir setengah responden kalau tadi 812 berarti ada hampir 400 400an responden mengatakan keren jika dapat berbahasa asing nah kemudian pernyataan yang kedua menurut saya tidak apa-apa jika bahasa asing digunakan di negara kita nah sejumlah 69,8 persen responden menyetujui jika bahasa asing dipakai di Indonesia tapi ini memang belum di ini kan ya digunakan kapan di mana begitu ya tapi tadi kan ada undang-undangnya begitu ya nah silakan teruskan ya teruskan Pak Akhir tidak apa-apa gitu ya tidak apa-apa digunakan di negara kita nah kemudian yang berkaitan tadi berkaitan dengan kesetiaan bahasa yang ini berkaitan dengan kebanggaan bahasa saya bangga jika saya menguasai bahasa Inggris nah ini lebih lebih ini ditentukan lagi bahasa asing itu bahasa Inggris gitu ya bahasa Inggris saya bangga jika saya menguasai bahasa Inggris nah ternyata 86,5 persen responden bangga bila mereka menguasai bahasa Inggris nah itu di perguruan tinggi pun ya ada COVEL yang wajib tapi tidak ada UKBI yang diwajibkan bahkan di PBSI pendidikan bahasa dan sastra Indonesia tidak mewajibkan UKBI tapi mewajibkan ya skor TOEFL untuk kelulusan ya sebagai sarjana S1 S2 dan S3 nah kemudian pernyataan yang berkaitan dengan kebanggaan bahasa merupakan hal yang biasa saja jika lihat seseorang dapat berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar jadi ini dia mau melihat ya biasa enggak kalau orang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ini kan ada rasa kebanggaan kalau dapat menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar ternyata 58,3 persen responden nyatakan bahwa mereka biasa saja biasa saja jika melihat seseorang dapat berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya biasa saja lah kata orang Palembang biasa-biasa baik itu kan bahasa Indonesia kita belajar bahasa Indonesia ini atau ya ini berkaitan dengan kebanggaan tapi tadi ya kalau berbahasa Inggris 86,5 persen Bapak Ibu sekalian ya nah yang terakhir yang berkaitan dengan kaidah kita lihat kesadaran adanya kaidah bahasa terus Pak Akhir tidak jadi masalah ini pernyataan tidak jadi masalah ditanyakan kepada mahasiswa ini ya tidak jadi masalah jika dalam menulis karangan makalah karya ini ya lainnya terdapat tulisan yang salah yang penting kan tugas sudah dikumpulkan nah ini yang paling mengejutkan kalau anak muda terkejut saya terkejut ya sejumlah 91,9 persen hampir katakanlah 92 persen kalau dibulatkan angka ini responden menyatakan bahwa tidak masalah jika menulis karya ini ya terdapat tulisan yang salah nah ini Bapak Ibu jadi wajar saja nanti Pak nanti wajar saja kalau mahasiswa kita termasuk mahasiswa PBSI Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ya apalagi mahasiswa di fakultas lain ini respondennya seluruh fakultas Bapak Ibu bukan hanya di FKIP khusus Bahasa Indonesia tapi seluruh fakultas termasuk Fakultas Kedokteran Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum FISIP, Pertanian termasuk beberapa beberapa fakultas 92 responden nyatakan tidak masalah bagaimana Bapak Ibu terhadap ini nah itu wajar saja mereka ya mahasiswa saya kalau mau jujur ya mungkin ada di antara pendengar di sini mahasiswa saya dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia baik S1 maupun S2 itu sering saya ini menunjukkan ini harus gandakannya menunjukkan di sebelah saya tetangga saya dikontrakan ada rumahnya dikontrakan dikontrakan lalu dia menggunakan koma titik itu ya itu huruf besar bahkan nama dia sendiri pun tidak menggunakan huruf kapital sayangnya ya itu hal yang kecil-kecil tapi baiklah ya kita menyadari bahwa mereka dalam proses tapi proses itu juga harus kita benahi jangan sampai menjadi fosil nantinya apalagi terhadap calon guru bahasa Indonesia ya terus pak itu pak butir-butir dari hasil penelitian ini ingin menggugah kita semua ya ini kesimpulannya sikap bahasa mahasiswa baik dari universitas negeri maupun universitas swasta berkategori sedang cukup sedang jadi harusnya sikap bahasa itu kan tinggi Bapak Ibu ya tapi penelitiannya menyimpulkan sedang sudah direratakan ya dengan perhitungan yang ada menggunakan SPSS ya lalu sebenarnya mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan swasta pun sama sikapnya dalam kategori sedang ya tidak tinggi tapi sedang nah ini Bapak Ibu padahal kita mengharapkan tinggi gitu ya tadi kan ada harusnya bahasa bahasa kita ini hidup dan nestari jangan-jangan ini Pak Ansori Prof. Ansori ini bahasa kita sedang sakit-sakit ini sedang sakit ya bahasa yang sakit-sakitan ya sedang sakit gitu ya tapi jangan sampai ya bagusnya memang bahasa Indonesia kita ini hidup betul-betul kita merasa bangga setia dimanapun kita berada ya tapi ini yang kedua masih merasa sulit memahami mata kuliah pengembangan untuk mata kuliah untuk kita yang di perguruan tinggi nah ini katanya banyak teori yang di MPK tetapi tidak melihat kebutuhan mahasiswa sebenarnya kita harus bertanya ini mahasiswa dari program studi apa saya ingat betul ketika saya mengajarkan bahasa Indonesia di fakultas pertanian untuk penyuluhan ya saya tanya Anda mau apa saya akan ladeni Anda ya kami ingin menjadi penyuluh ibu oleh sebab itu mata kuliahnya tekankan kepada berbicara aspek berbicara kemahiran berbicara berbicara dengan cermat tapi juga karena ini penyuluh di lapangan ya juga boleh saja dia menggunakan bahasa daerah ya tapi intinya aspek isi itu tersampaikan nah ini ya jadi kita banyak mungkin teorinya daripada menekankan aspek kemahiran berbahasa di mata kuliah bahasa Indonesia pada MPK ya nah teruskan Pak akhir nah ini walaupun sudah sering ya ini berkaitan dengan pasal tadi ya kita lihat pasal berapa yang berkaitan dengan nama ya ada pasal yang berkaitan dengan nama ya pasal 36 ayat 3 bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan atau gedung jalan apartemen atau permukiman perkantoran kompleks perdagangan merek dagang lembaga usaha lembaga pendidikan organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum negara pasal 36 ayat 3 sebentar Pak kembali lagi tadi saya suka ke MOI kalau saya di bangka MOI ini MOI MOI ada apartemen namanya MOI Mall of Indonesia Apartment ya itu di Jakarta ada ada Kalibata City Apartment ada di Palembang CGC sering kita gunakan untung kita tidak CGC ya tapi CGC Citra Grand City di Palembang ada Citra Land City ya ada kota kota Citra ya daerah Citra Green Pramuka di Jakarta Basura City Apartment Kasablangka East Resident Royal ini di Makassar Royal Apartment Makassar kemudian nama-nama Pasaraya di Palembang ada Palembang Icon tapi ya kemudian Palembang PTC kalau jadi PTC sebentar Pak dikembalikan Palembang Trade Center Palembang Square seolah tidak mau kalah orang Makassar pun membuat Makassar Town Square ya Panakang Square ada ya kemudian kita punya yang tadi kalau kita punya PTC Bapak Ibu di Makassar punya MTC Karbosi ada New berarti New ya baru kita kan New Normal baru saja normalnya begitu ya New Makassar Mall terus Pak nah ini menandakan apa menandakan ketidakpatuhan menandakan ketidaksetiaan tidak bangga tidak menyayari hari adanya ini ya Kak Ida ya terus Pak ya ada yang merebak saya maaf ya baru saja tahu COD itu apa COD saja Bu Oh COD itu apa nanti Bu bayarnya di tempat tapi dia tidak mau ini apa itu Oh COD itu cash on delivery gitu tidak tapi nanti bayar di tempat oh COD itu bayar di tempat ya iya Bu ibu boleh bayar di tempat kayaknya saya beli ini ya secara ini ya kadaring ya kan sering kita otw padahal dia itu masih di rumah tapi sudah berjanji ke temannya ya ini otw otw ini otw jangan percaya dengan orang Jakarta kalau otw Jakarta itu dia masih di rumah jangan-jangan belum mandi gitu ya BTW ya ANW gitu ya ternyata ini merebak ya di masyarakat kita terus Pak akhir ya ya terus Pak akhir anak muda mehong saya pernah ditanyakan sepupu saya ayu tahu mehong enggak ini harganya mehong tahu enggak yuk mehong oh kata saya mahal saya Alhamdulillah mengikuti ya takut saya ini ya mungkin saya termasuk itu ya takut merasa tidak gaul gitu ya oh mahal ayu bagus-bagus ayu tahu mehong gas gercep ternyata saya baru tahu ini dari mahasiswa saya gercep itu gerak cepat bukan cepat ya tapi gercep itu gerak cepat akronim dari gerak cepat okur skuy nongki tempat nongki di FB teman saya itu ada nongki tempat nongki ya nanti saya kesana bagus untuk nongki ambiar ya itu ya almarhum terkenal dengan ambiarnya gabut kurang kerjaan saya tahu gercep itu masih gerak cepat bucin masih ini ya akronim budak cinta tapi gabut itu kurang kerjaan mager malas gerak masih ya mantul mantap betul tadi kan ada di ruang ya ada mantul bu semongko semangat kepo ini ternyata aduh saya ini kepo ini mau tahu ya orangnya kepo jadi bagaimana ininya yang disana kabarnya kepo nih ya itu ya terus terus kita teruskan ya ini awalnya kita sering mendengar teman-teman kita di layar kaca menyebutkan itu local transmission ya transmission ternyata transmisi lokal ya tapi kalau karantina tidak disebutkan quarantine tidak ya tapi karantina ya karena sudah masuk betul kalau cluster ya itu ya itu apa yang diucapkan jadi diserap ke dalam bahasa inisiat cuma lockdown lockdown penutupan pembatasan itu masih sering kita ini marilah kita mulai ya merasa bangga merasa ya ada kesetiaan menggunakan kata-kata padanannya ini ya ada bekerja dari rumah nah ini teman saya di balai bahasa sumsel Mbak Lini bu saya BKD apa BKD itu bekerja dari rumah oh dia tidak mau menyebutkan WFH untung tidak disebutkan WFH ya tidak mau tapi WFH teman-teman suka WFH nih bu oh iya rupanya ada padanannya pekerja dari rumah jadi BKD ada nah ini sering masih di layar tes cepat ya nah tes cepat untuk ini rapid test ini ya kemudian pelandaian PUVA flexing the curve ya itu imunitas ternyata ya ada padanannya imunitas kelompok penyanitasi tangan tapi kita sering ya itu pakai hand bahkan satpam pun waktu saya datang itu bu ada hand sanitizer nya silahkan oh sampai ke strata rendah apa ya bukan rendah ya maksud saya artinya kita betul-betul sudah merasa ini bagian dari kehidupan kita dan kita harus menggunakannya gitu ya ada ada kalau apa Pak kun ya di yang di ini oleh saudara susetio teman saya Pak Setio itu punah harga diri menggunakan ini tapi apa betul ya ada alat pemindai suhu gitu ya apa ini kita sering ini shot gun gun apa ya untuk itu ya yang di ini kan di kening tapi saya suka minta di tangan teruskan Pak teruskan ya ya ini yang sedang hangat nah kelon ya kelonan modar kelon modar tuman kelon 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 terus lali kelon kelon di se pengen kelon kapan kelon ojo kelon moro kelon bar kelon poko e kelon nah ini jangan sampai Bapak Ibu nanti ya gara-gara kelon-kelonan ini ya jadi berantakan ya karena saya pernah dikirim gara-gara kelonan ini istrinya marah ya ternyata ini bu kelas online gitu ya jadi ini ini sedang hangat di mahasiswa kita ini ya kelon-kelon ini ya kelon-kelonan tuman klon ya tugas mandiri kelas online ini saya dapatkan dari mahasiswa saya ya ternyata kita juga harus menyadari ini tumbuh ya dan berkembang di generasi muda kita Bapak Ibu terus Bapak Ibu terus Pak akhir nah ini Pak akhir foto-foto yang berbicara tentang kita ini foto aktual bisa disarkan lagi enggak coba ini ada menulis ini ya rupiah itu pakai titik gitu ya kemudian tidak ya kita tidak ini karena katanya apa ruangnya tidak ada koma 00 harusnya di ejaannya pedoman umum ejaan ya Jus Jusce ya kemudian ya apalagi yang ini ya apa lagi nih yang yang kita ini lihat kemudian yang kedua fotocopy coba lihat ini wall media shopping shoppingnya itu ya ini interpensi ya shopping interferensi kemudian video ya shopping shoppingnya ya ini shoppingnya nah benar enggak itu ya p-nya atau apa ya itu merasa merasa keren merasa lebih hebat ketika menggunakan istilah asing daripada aksesoris juga ini ya aksesoris coba lihat Bapak Ibu ya kemudian ya ada soft cover hard cover ya karena ini ya bahasa Indonesia nya ini ya kita memang ini sampul keras sampul lembut sampul buku lembut sampul mungkin ini ya jadi ya nanti hard cover saja ya Oh ya hard cover harganya sekian no Bu ya ada papa kemudian sebelahnya Pak bisa di inikan kesebelahnya ya nih ada ya kursi tunggu khusus untuk customer ya bukan pelanggan ada ya ini ya kita lihat ya nah kursi tunggu khusus customer Hai Pemat ya ya menyebutnya kemana Hai Pemat Hi Pemat kadang-kadang Hipermat kadang Hai Pemat customer customer ya mungkin kita perlu bagaimana teman-teman kita menyebutnya ya juga ini di belakang diatasnya Pak akhir bisa disorot ke atas ini ada jasa ketik ini Pak akhir nah ini kuota ini pakai q ya kuata 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 nah ini maksudnya kuota ya kuota jadi mahasiswa kita ini ya membeli kuota ini qq tulisannya ya tidak kayak ini kemudian terus Pak ada foto ini foto yang mencerminkan diri kita nah kemudian 3d nah ini 3d 3 nama orang ini kan 3 titik D ya tenda 3d 3d kemudian k3 tapi pelaminan video nah video ini biasanya orang arah-arah sana gunung video itu video menyebutnya video shooting arusnya ganda O nya ya saya itu mungkin ini ya Hai keren ya Nah elektrik elektrik K ya C ini ya kemudian sebelahnya aksesoris juga sebelahnya ini sebelah kanan aksesoris handphone ya aksesoris nah itu apa ya nah ya huruf besar huruf kecil huruf kapital huruf ini ya pokoknya ya itu tadi nah ini yang saya senangnya ada promo handset handset saya tanya lagi apa maksud handset disitu ya promo handset handset mungkin yang saya pakai ini mungkin ya 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 ini yang head ya headset atau apa ya handset ini hand hand jadi tangan ya tahu ya itu apa maksudnya perlu dipertanyakan lagi nih ya ditanyakan ke dia kemudian ini ada nangget ya kemudian ini ya itu nangget ya nangget ya nangget ya kemudian baik Bapak Ibu kita lihat rekomendasi setidak-tidaknya walaupun ini bisa ditambahkan ya dengan diskusi kita nah ini saya kemarin sempat juga membagikan undang-undang ya undang-undang tentang bendera bahasa lambang negara dan lagu kebangsaan ya kepada teman di fakultas hukum teman saya Oh ada ya katanya pasalnya ini pasal ini wah ini katanya terima kasih nah kata saya mari kita sosialisasikan dan kita berusaha untuk ini ya tapi di satu sisi ya untuk yang nama-nama tadi ya nama-nama perumahan nama pasar raya itu seberapa ininya ya seperti ini kalau kita berbicara terlalu ini di fakultas yang berbeda seperti suami saya di fakultas teknik membaca disertasi mahasiswanya itu pusing kepalanya karena ide-idenya itu tidak teratur secara sistematik tapi ketika dia membenarkannya ditanya oleh mahasiswanya Bapak ini dosen bahasa ya Bapak ini dosen bahasa ya jadi seolah-olah apa persoalan bahasa itu persoalan yang remeh gitu ya tapi kan kata Pak Irwin itu lah dengan anda mengini menyatakan seperti ini malah saya tidak paham gitu ya nanti saya kalau saya benahi seperti ini baru saya paham Oh ya Pak kata ya ya seperti itu ya jadi perlulah di ini kan ya di sosialisasikan juga tentang undang-undang ini ya penggunaannya kemudian nah ini badan pengembangan saya ingat ini ya kalau Pak Dadang yang dulu itu apa ya semanggi interceng ya susun itu diubah kemudian yang di bandara cengkareng itu bahasa Indonesia dulu baru bahasa Inggris padahal kalau kita keluar negeri di Jepang itu terutama tidak ada satupun bahasa Inggris bahkan ya tidak ada satupun bahasa Inggris ya jadi kita betul-betul ini ya harus betul ini menyadari bahwa kita berada di tempat orang dan kita sebenarnya harus menguasai bahasa bahasa dia sebenarnya ya Nah tapi kalau kita ini ya itu tadi menjamur melakukan reorientasi tujuan pembelajaran bahasa Indonesia termasuklah di perguruan tinggi sesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa ya jadi bukan sekedar lulus apalagi ini ya dirasakan ini terlalu berlebihan belajar lagi bahasa Indonesia di perguruan tinggi dan untuk apa gitu ya untuk apa lagi hanya untuk sekedar lulus cuma dua SKS ya sila ini ya bukan bukan seperti itu jadi mari kita angkat marwahnya itu ya sehingga mereka merasa ini mata kuliah ini penting ya membawa pencerahan kepada keterampilan berbahasa berkomunikasi baik apakah lisan maupun tulis ya Nah jadi mahasiswa kita harusnya dibimbing untuk menguasai keterampilan berbahasa ya tadi ya sesuai dengan kebutuhannya bukan sekedar lulus begitu ya Nah kemudian nah ini membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia ya harusnya ada kalau dulu saya ingat saya punya beberapa banyak sekali buku Prof Badudu ini almarhum ini dosen saya inilah bahasa Indonesia yang baik dan benar ini menjadi buku wajib kita jangan-jangan mahasiswa kita sekarang ini tidak punya lagi buku-buku seperti ini ya cakrawala politik bahasa ini buku-buku lama ya tapi sepertinya kita perlu ini juga ya membaca ulang itu walaupun di badan pengembangan dan pembinaan bahasa punya ruang atau laman khusus untuk itu ya Nah terus membina terus Pak itu salindia yang seterusnya Pak rekomendasi membina sikap positif ya nah di jalur media adalah ruang untuk ini ya ruang kalau dulu di TVRI itu ada pembinaan bahasa Indonesia ya ya Prof Badudu salah satunya nah ini kan luas jangkauannya kemudian ya pemimpin juga hendaknya menggunakan bahasa Indonesia dengan benar ya sebagai panutan masyarakat kemudian generasi muda ini harusnya merasa sadar ya bahwa bahasa Indonesia ini adalah jati diri bangsa kita nah ini harus diutamakan kemudian memberi ke penghargaan nah ini yang yang saya tidak tahu saya belum ini ya melihat ada guru berprestasi atau dosen yang ini yang menggunakan bahasa Indonesia diberi penghargaan pejabat termasuk dan bahkan artis ya artis ya diberi penghargaan jika menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya di layar kaca karena mereka menjadi panutan ya kalau guru dan dosen mungkin sebatas di ruangan dan setelah selesai itu mahasiswa dan generasi muda siswa kita itu banyak berkecimpung yang di masyarakat atau di masyarakat itulah pembentuk mereka sejatinya dan menurut penelitian pun 80% itu ditentukan oleh masyarakat ya kepribadian seseorang baik Bapak Ibu ya ini daftar pustaka silakan silakan ini mungkin masih berapa menit kita punya waktu banyak setiap mungkin disini baru pukul 1036 di sini setengah setengah 11 kami masih panjang untuk ke-12 di sana berarti 1136 teman-teman di di Makassar lebih awal Satu jam ya 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 makasar iya ya 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 jadi di Makassar ini satu jam lebih awal kita baru setengah 11 ayat 1037 menit ya silakan Pak akhir Itu yang bisa saya sampaikan Baik Prof, terima kasih banyak Saya pikir dan tentu teman-teman yang ada di sini Begitu menarik saya pikir apa yang dipaparkan oleh Ibu Prof Pada kesempatan webinar kuliah daring kita Dalam jaringan Mohon maaf ini Pak Prof, terbiasa dengan Dan yang menarik bagi saya adalah Kita memang diharapkan bisa berbangga ya Dengan berbahasa Indonesia Bapak Ibu Seperti yang disampaikan Ibu Prof Tapi pada kenyataannya ternyata di lapangan Dari slide-slide yang ditampilkan tadi Ibu Prof Sangat menunjukkan begitu banyak kosa kata atau peristilahan Yang kemudian lahir di era adaptasi kehidupan baru ini Di era COVID ini Dan saya pikir sangat menarik Prof Bahkan bisa dijadikan sebuah referen menjadi sebuah penelitian Baik di skripsi bahkan di tesis malah Prof Dari apa yang Ibu Prof tadi sampaikan Saya perlu sampaikan kepada Ibu Prof bahwa Kegiatan kita ini Yang dihadiri oleh Para Ada beberapa dosen Jadi dosen di perguruan tinggi Di Sui Selatan Prof Kemudian ada juga Dari Mahasiswa kami di Sumakasar Para guru-guru Baik mahasiswa S1, S2, dan S3 Para guru-guru yang ada di Sui Selatan Ada usul Pak Akhir Ya Prof Ya Pak Sebelum tanya jawabnya lanjut Barangkali diperlihatkan sama Ibu Prof Teman-teman dosen bahasa Indonesia menyanyi rombongan Ya Pak Betul Jadi Sebelum ini Prof dirancang kegiatannya Kami di dosen bahasa Indonesia itu sudah Melakukan rekaman Lagu Lagu khas Makassar Dan insya Allah kita akan tampilkan di sini Baiklah kepada Tim IT Hos Untuk menampilkan dulu Hiburan Hasil karya Para dosen Pendidikan bahasa Indonesia Fakultas Keguran Ilmu Pendidikan UNISM Makassar Selamat menyaksikan Yeah Terima kasih. 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 pendapat. Berikutnya, ini yang pertama, Prof. Nurhayati sebagai narasumber yang saya hormati. Yang pertama, ini barangkali usul, yang pertama usul mungkin untuk HPBI dan program peserta kalau kita membaca, melihat kebijakan Menteri kita sekarang tentang mereka belajar, itu kelihatannya bahasa Indonesia itu akan semakin kuat. Ketika Pak Menteri mengeluarkan kebijakan tentang AKM pengganti ujian nasional, itu pasti akan menguatkan bahasa Indonesia. Karena mengapa dalam AKM itu, salah satu yang diukur itu adalah kompetensi literasi. Oleh karena itu, di dalam kompetensi literasi ini, bahasa Indonesia itu sangat kuat. Karena kalau saya membaca soal-soal yang dijadikan sebagai contoh dalam kompetensi literasi ini, itu soal-soal yang berkaitan dengan teks. Sekarang kan kita tahu bahasa Indonesia itu pembelajarannya berbahasa teks. Dan saya lihat teks yang ditampilkan di dalam kebijakan Pak Menteri ini, itu adalah teks yang mengacu pada soal-soal yang dipakai oleh PISA. Oleh PISA yang selalu memberi survei terhadap kompetensi literasi anak kita setiap 3 tahun. Dan terakhir itu, Bapak dan Ibu, kita ketahui bahwa kompetensi literasi anak kita itu 2015 ke 2018 itu menurun. Dari poin 397 menjadi 371. ini menandakan memang ada masalah di kita. Sehingga saya sangat apresiasi terhadap tema binar kita memperteguh atau meneguhkan kembali. Karena kita memang banyak masalah. Data-data internasional kita itu banyak masalah. Melihat bahwa posisi kita banyak masalah. sehingga ini usul. Mungkin berikutnya, mungkin ada kegiatan berikutnya, apakah ini di dalam program di Fakultas Kepulauan Agil Mopili Kehormatan Indonesia atau di HPBI, itu mungkin membuat kegiatan-kegiatan atau program yang berkaitan langsung dengan bagaimana meningkatkan kapasitas guru atau mahasiswa atau siswa itu terhadap, apa namanya, teks-teks yang akan dijadikan sebagai rujukan-rujukan survei untuk kompetensi literasi. Karena ini itu pasti. Ini kebijakan Mbak Menteri kita sudah seperti itu. Dan saya lihat kalau kita merujuk kepada teori Bloom, itu teks-teks yang ditampilkan itu adalah teks yang acuannya itu pada C4 ke atas. Jadi sudah analisis, evaluasi, dan mencipta atau sintesis. Karena ternyata hasil bisa juga menandakan bahwa 5 persen, hanya 5 persen siswa kita itu yang bisa menjawab sosial yang memiliki penelaran. Itulah sebabnya sosial kita akan ditingkatkan menjadi sosial yang mengungkit penelaran. Mungkin itu dulu disebut hots. Ya, hots. Itu sosial hots. Dan diulang kembali di sini di AKM saya lihat. Itu sebagai usul. Mungkin HPBI dan mungkin di program Bahasa Indonesia karena mencetak guru, ya guru-guru kita akan ditajamkan pembohonannya tentang bagaimana membuat teks-teks itu menganalisis, mengevaluasi, dan menjawab teks-teks itu. Sehingga siswa-siswa nanti yang diajar itu arahnya ke sana. Itu yang pertama sebagai saran. Kemudian yang kedua, saya ingin barangkali mendengar penjelasan atau mungkin satu luar kata dari Ibu Prof, sebagai Narsumber, tentang penggunaan bahasa yang sekarang. Saya mungkin tidak melihat sejarah, tetapi bahasa-bahasa yang digunakan sekarang itu, kalau tadi sudah ditampilkan di berbagai media, itu ada penulisan-penulisan yang menggunakan Bahasa Inggris. Saya kira kebanggaan menggunakan Bahasa Indonesia itu, kalau menurut saya Prof itu tidak bisa diukur dengan membandingkan antara suka Bahasa Inggris dengan suka Bahasa Indonesia. Karena kebanggaan itu tidak, kalau menurut saya, ini kan sikap sebenarnya. Dan surpainnya tadi itu membandingkan saja antara Bahasa Inggris dengan Bahasa Inggris. Padahal sebenarnya kalau kebanggaan itu, barangkali ketika saya misalnya berada di luar negeri, saya ketemu dengan orang Indonesia, saya tetap menggunakan Bahasa Inggris. Apakah itu bukan kebanggaan? Artinya saya tetap kembali ke bahasa saya. Tetapi Bahasa Inggris itu diperlukan karena Bahasa Inggris itu adalah sumber ilmu secara internasional. Kalau kita mau memperoleh ilmu, referensi yang dibaca itu adalah referensi Bahasa Inggris. Sehingga kita tidak bisa menafikan bahwa kita itu sangat membutuhkan Bahasa Inggris. Bagaimana menurut Prof, bagian harus membahas melihat kondisi seperti ini? Apakah Bahasa Inggris memang itu harus menjadi bagian yang tidak perlu kita kembangkan sebagai pendamping Bahasa Inggris? Atau kalau kita melihat ada beberapa negara yang menggunakan dua bahasa di setiap, misalnya nama-nama gedung, ada menggunakan Bahasa Inggris, nama Bahasa Indonesia karena itu kan kepentingan internasional. Ketika ada orang dari luar yang masuk, bahasa mereka yang juga mau dibaca begitu. Sehingga informasi itu cepat sampai kepada mereka. Sekiranya itu sebagai saran dan satu pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Doktor Parintah. Saya pikir menarik dengan keyakinannya Bapak ini tentang kebijakan Menteri terkait dengan literasi, dengan kompetensi literasi. Suku kata itu dikaitkan dengan pisah. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Prof. Bu Hayati, berikan statement mungkin. Ini Prof. Parentah ya? Pak Doktor Parentah, Prof. Saya doakan. Pak Parentah ya. Bagus sekali ya, menarik ini ya. Jadi kalau dilihat dari literasi, kan literasi pisah, kalau pisah itu kan untuk anak usia 15 tahun ya. Di SMP kelas berapa? Kelas 3 ya, kalau kita ke ini 7, 8, 9 ya Pak ya. Pak Parentah ya. Nah, kalau kita lihat soal-soal, saya langsung saja ya, soal-soal pisah itu kan sebenarnya ada soal-soal terjemahan. Kemarin juga saya ikut nimbrung di bagaimana mengajarkan strategi belajar-mengajar yang dapat meningkatkan. Meningkatkan, meningkatkan kemampuan siswa menyerap bacaan, termasuk juga mengungkapkan yang dibacanya yang berkaitan lagi dengan soal-soal yang kata kita hots. Hots itu juga soal-soal dari bahasa Inggris ya. Nanti ketemu nanti pertanyaan kedua ya. Soal-soal yang di Tatsunomi belum, yang direvisi oleh Anderson itu soal-soal C4 ke atas. Membandingkan, mengevaluasi itu yang paling tinggi ya. Saya melihat soal-soal itu terkagum-kagum juga. Apalagi soal-soal yang sifatnya multi-teks ya. Yang selama ini tidak pernah kita berikan kepada siswa kita. Nah, di pisah itu ada soal-soal yang multi-teks, penafsiran terhadap. Soal, misalnya contohnya soal yang berjudul, teks yang berjudul hadiah. Nah, hadiah itu kan terjemahan dari teks bahasa Inggris, mungkin nukilan serpen. Tapi budayanya itu budaya luar, budaya luar, budaya barat. Yang ketika ditanyakan ke anak-anak yang latar belakangnya, latar belakang Indonesia, nanti saya akan mengurusmu, I'll take care of you. Nah, itu kan kalau mengurus itu memelihara, merawat. Tapi rupanya disitu mengurus itu budaya di sana itu, karena dia lagi pegang senapan, akan menembak Anda, menembak harimau kumbang. Nah, itu juga semacam kesenjangan antara budaya yang membaca dengan budaya yang ada di dalam teks. Jadi, sebenarnya saya di satu sisi memang kita risau terhadap kemampuan anak Indonesia. Memang sebenarnya Pak, ini kalau lihat ininya, saya punya tabel-tabel pisa itu. Anak-anak kita itu kan cuma bisa menjawab soal-soal yang C1. Bahkan C1 kalau di taksonomi belum, jadi tingkat kognitif yang paling rendah. Yang berbicara tentang apa, siapa, di mana, kapan. Tapi kalau sudah mengapa, bagaimana, itu bisa apalagi mengkomparasikan antara dua teks, menyimpulkan, bahkan ada soal-soal urayan yang tidak bisa atau tidak dapat dapat dijawab oleh siswa kita, mungkin karena soal-soal kata Bapak tadi, UN itu soal-soalnya, soal pilihan berganda yang sejatinya tidak dapat mengungkapkan kemampuan berbahasa anak, kemampuan terutama. Walaupun dibuat sedemikian rupa, validitas isinya sudah dilihat, kemudian rehabilitasnya sudah diukur dengan data lapangan, jangan-jangan belum ada uji coba yang soal UN itu. Saya tidak paham persis bagaimana pemerintah mengadakan soal-soal UN. Tapi kalau kita melihat anak-anak kita memang tidak dapat menjawab soal-soal pisa, itu yang pertama. Kata saya, jangankan teks yang dialih bahasakan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, teks sastra, cerpen, apalagi puisi, itu penyumbang berbagai interpretasi dan sekaligus penyumbang tidak tepatnya antara yang dijawab oleh siswa dengan kunci jawaban. Kalau kunci jawabannya cuma satu. Nah, Alhamdulillah dipisah itu kan ada bobot atau skor. Kalau dia menjawab ini begini, kalau menjawab ini begini diterima, kalau ini begini, gitu kan? Itu kan Pak Parenta ya? Nah, itu ada. Apalagi soal-soal yang sifatnya soal urayan. Nah, ada argumen-argumen. Ketika ada soal atau teks di sini, Anda boleh minum susu karena ada data yang mendukung bahwa minum susu itu menyehatkan. Ada teks yang mengatakan dari hasil penelitian minum susu itu akan menyebabkan justru dapat mempercepat osteoporosis bagi perempuan dan dapat menyebabkan penyakit ini dan tidak baik bagi penyakit jantung. Nah, lalu ada kesimpulannya. Yang A, katakanlah A Stephen, misalnya Stephen ini mengatakan apapun yang terjadi saya akan tetap minum susu. Yang B, wah kalau begitu saya akan mengurangi konsumsi minum susu. Yang C, wah ini seperti kita di perguruan tinggi atau akademisi. Ya, nanti dulu kita lihat data selanjutnya. Hasil-hasil penelitian yang lebih mendalam, yang lebih jauh, yang relevan terhadap apakah betul minum susu ini tidak bagus, apakah betul minum susu ini bagus. Nah, nanti siswa memilih yang mana setuju yang A, B, C dengan alasannya masing-masing. Itu karakter soal pisah. Dan itu memang membuka siswa berpikir kritis, berpikir kritis, berpikir kreatif, termasuk di dalamnya, pokoknya berpikir tingkat tinggi. Saya ini, apalagi yang multi-teks ya, multi-teks ada teks pertama, teks kedua, teks ketiga gitu ya. Lalu teks yang bergayutan ini ditanyakan kepada siswa bagaimana dia memahami teks yang saling ini. Toh sebenarnya di gawai pintar kita sekali klik, saya ini kan misalnya paling suka melihat video tas ya. Nanti sebentar lagi, karena dia sudah tahu yang pintar ini, gawai pintar ini, ternyata Nur Hayati ini pencariannya, preferensinya adalah tas. Tasnya tas warna merah, merek ini. Keluar semua tas-tas warna merah dengan merek-merek tertentu. Dia tahu, ini sangat pintar ya, sangat pintar. Pintar sekali dia membaca ini, membaca siapa yang sekali klik, dunia akan tahu siapa Anda. Ini bahaya juga ini ya. Jadi siswa sebenarnya sudah menghadapi itu sayangnya. Kita ini tidak menyadari bahwa tuntutan zaman itu seperti ini, banyak berita mengalir mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang katanya fakta, mana yang opini termasuk hoax di dalamnya ya, berseliweran. Akhirnya diminta untuk melakukan penilaian evaluasi terhadap berbagai teks yang ada. Nah bagus sekali, tapi ya itu tadi. Jadi kalau Pak Parenta nanti sekali lagi akan ada acara bagaimana meningkatkan kemampuan guru kita ya. Nah saya juga ikut kemarin itu melatih guru, jadi semacam workshop melatih guru. Pak kembali ke situlah akhirnya. Paradigma mereka itu, saya sampai, Ibu, coba kalau mengajar ini pakai peta pikiran untuk membantu siswa. Apapun namanya, mereka sangat terpengaruh, sangat punya, apa ya, kalau di kebiri itu enggak enak ya, biasanya orang di kebiri. Kalau pikiran di kebiri itu yang apa Pak, ini menggunakan, kalau dulu kan pendekatan komunikatif, nah sekarang ini apa Pak, scientific approach ya, namanya saja juga mulut harus lonceng ya Pak, pendekatan scientific. Nah lalu saya lihat, yang scientific itu yang mana Bu? Yang di mana letak scientificnya dari kegiatan ibu, yang ada ini, skenario ini, tidak bisa menjawab. Lalu untuk membantu siswa menemukan ide-ide ini bagaimana, nah disitulah ternyata kelemahannya. Kata saya, murid Anda itu adalah gambaran kita. Saya tidak menyebutkan murid Anda adalah gambaran Anda, murid Anda itu adalah gambaran kita. Kita itu termasuk kita yang di LPTK. Nah mari kita bercermin. Nah maaf Bapak, menentukan ide pokok saja, guru itu masih sulit. Bagaimana dia mengajarkannya kepada siswa? Dia saja masih sulit. Tadi kan uji kompetensi guru tadi Pak, berkali-kali banyak Pak. Yang jatuh bangun, kan ada lagunya Maggie Zed Pak ya. Jatuh bangun untuk mencari ide pokok. Ah ya untuk mencari ide pokok Pak. Belum yang tadi Pak. Nah jadi, coba kalau mengajarkan teks sastra, pertama kali yang ditanyakan apa temanya? Jangan dulu Bu, tema itu hal yang abstrak. Nanti ketika dia sudah menyelam ke dalam teks, sudah tahu tokohnya, bergerak tokohnya, peristiwa demi peristiwanya, jalinan ceritanya, baru tanya tokoh. Itu terakhir. Tapi enggak, itu kan mengajarkan yang teks hadiah itu Pak. Kalau sama Pak ya, di sini mungkin dengan di Makassar beda mungkin teks pisahnya ya. Jadi, pertama kali kan mereka mengajar nih, padahal sudah kita ajarkan. Nanti temukan ini, kan ada peta cerita. Peta cerita, mana tokohnya, antagonis, protagonis, lalu bagaimana peristiwa-peristiwanya, kemudian latar belakangnya, latar belakang suasana, latar belakang tempat. Kan ada yang itu ya, yang satu lagi, bagaimana ratu posisinya, kemudian Amanda posisinya di mana. Karena ini pakai tetikus, langsung diseret-seret ada posisinya. Itu soal pisah. Karena soalnya sudah berbasis komputer ya. Nah, hebat sekali. Jadi, artinya guru itu masih seperti dulu, karena paradigma-nya seperti itu. Lalu kesalahannya di mana. Kita tidak dapat mengatakan, sejujurnya ya, mereka itu adalah produk-produk kita semua. Jadi, marilah kita juga di perguruan tinggi, terutama, yang menghasilkan guru pemula, peneliti pemula, ini memperkuat bagaimana mengajarkan itu. Mungkin perlu mata kuliah, atau mereka tunggu mereka PPG nanti, kalau untuk ini akan menjadi guru. Nah, saya juga tidak terlalu yakin ya, akan ini ya. Karena basis dasarnya itu memang di serata satu. Nah, kemudian penggunaan bahasa sekarang, mereka yang bangga, merasa keren terhadap kemampuan berbahasa Inggris. Tapi Bapak tidak melihat kebanggaan terhadap bahasa Indonesia dulu, Pak. Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa Inggris. Pasti itu, Pak. Karena buku-buku kita itu dasarnya ya dari sana. Kita tahu teori Miller, kita tahu teori Brown, semuanya itu kan memang dari sana. Bahkan desain pembelajaran bahasa itu dari Dick Curry-Curry. Nah, itu bukunya dari sana. Artinya, Anda harus menguasai bahasa Inggris. Kalau bisa, ya bahasa Arab juga buku-bukunya bagus. Saya pernah diberikan buku-buku berbahasa Arab, tapi karena saya tidak menguasai bahasa Arab, nyerah. Nah, lihat Pak. Saya bangga jika saya menguasai bahasa Inggris. Sejumlah 86 responden bangga bila mereka menguasai bahasa Inggris. Oke, tidak apa-apa bangga dan menguasai. Tapi sejajarkah dengan yang ini. Merupakan hal yang biasa saja jika melihat seseorang dapat berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itu hanya 58,3 persen, Pak. Di bawah rasa kebanggaannya terhadap penguasaan bahasa Inggris. Kalau kita mau memang betul-betul adil, harusnya seimbang minimal, seimbang, 86 persen bangga, dia menguasai bahasa Inggris, minimal 86 persen juga, dia juga harus bangga ketika mendengar orang dapat berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itu baru adil, Pak. Atau, karena ini bahasa kita, kata rektor tadi, kalau bukan kita yang bangga terhadap bahasa kita, jangan harap orang akan bangga terhadap bahasa kita. Siapa lagi? Nah, memang kalau di luar negeri, Bapak mungkin sudah pernah keliling-keliling Perancis, Pak. Pakailah bahasa Inggris. No way. No English. Saya tidak paham kemarin itu apa. No way. No English. Ternyata saya harus berbahasa Perancis di sana. Karena kami salah jalan. Orang 11 waktu itu, termasuk orang Australia, teman saya Rita Indrawati. Mungkin ada dokter Rita Indrawati dari bahasa Inggris. Dari Thailand. Muter-muter termasuk dari Cina. Muter-muter, tidak bisa-bisa. Ternyata no way. No way. No English. Inggris itu Anda tidak boleh berbahasa Inggris. Ini Perancis. Hebat, Pak. Baik. Itu saya rasa, saya rasa itu bisa menjawab. Mudah-mudahan ada pertanyaan lagi tampaknya di ruangan. Ini dari mahasiswa saya, Anissa Latifa. Boleh, Pak, akhirnya? Jangan sampai kecil, Pak. Silakan, Pak. Mungkin kita masih ada waktu. Satu dari Makassar. Satu dari... Lima menit, Pak. Kedepan. Silakan, Pak. Ya. Assalamualaikum, Anissa Latifa. Saya bangga dengan Anda bertanya di ruangan ini. Izin bertanya sebelumnya, Pak. Pak, bagaimana sebagai seorang calon guru, bahasa Indonesia, kita bisa meningkatkan kesadaran kepada siswa-mahasiswa kita nantinya? Nah, ini si Latifa ini mahasiswa-mahasiswa yang saya sukai, cara bekerjanya. Ini saya jadi dalam dosen nanti ini, mahasiswa ya, kita nantinya untuk lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan di masyarakat, khususnya di desa-desa, orang lebih menggunakan bahasa daerah. Bahkan dalam proses pembelajaran. Ya, memang. Kalau di daerah, ya, tapi ingat ya, di daerah itu untuk kelas-kelas awal, itu digunakan. Ada memang di pasal dua, di undang-undang ini diperbolehkan menggunakan bahasa daerah, tapi jangan sampai terus-menerus menggunakan bahasa daerah. Begitu juga guru-guru yang mengajarkan bahasa Inggris juga menggunakan bahasa daerah, mengajarkan bahasa daerah, semua mengajarkan mapel yang ada itu menggunakan bahasa daerah. Sampai ke kelas yang lebih tinggi. Bahkan di kelas lima dan kelas enam. Karena dasarnya, fundamentalnya itu di sekolah dasar, pendidikan dasar. Begini Pak, Pak, akhir dan teman-teman ya. Saya sering, mahasiswa saya, menyajikan materi. Kan kita seperti itu ya. Karena ini andragogi ya. Jadi, mahasiswa kita menyajikan. Tapi saya suka memotong. Kata saya, tolong saya minta waktu bicara. Sedetik, dua detik kata saya. Tolong nada-nada akhir Anda. Itu dihilangkan. Dihilangkan sedikit saja kata saya. Nah itu modal dari pendidikan rendah dia itu dibawa sampai perguruan tinggi. Saya juga enggak ada ini ya. Enggak ada habis menerti. Artinya dasarnya inilah yang sebenarnya sebagai harus kokoh dulu ya. Saya tidak menuduh teman-teman yang menjadi guru di pendidikan dasar ini tidak bekerja dengan maksimal. Tapi mahasiswa kita, ini sampai ke perguruan tinggi, nadanya itu masih nada membaca. Padahal dia menyajikan. Membacanya juga masih intonasi. yang itu tadi, nah, 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 nah. Nah, sering saya ini. Saya minta maaf kepada mahasiswa saya yang saya potong di tengah jalan. Karena nanti kalau menunggu nanti saya takut lupa. Nah, kemudian kita harus dulu Latifah menggunakan, memberi contoh kepada teman-teman di pendidikan dasar menggunakan bahasa Indonesia. Saya ingat walaupun ini teori lama, ada teman saya, itu katanya teori diam, ya. Periode diam. Silent variant. Itu teori diam itu harus ini. Jadi dia diam dulu, mendengarkan kita berbahasa Indonesia di kelas rendah. Nah, diam saja. Tidak apa-apa, dia tidak bereaksi. Tapi kita terus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, nanti ada masanya, dia akan menggeliat ke permukaan. Percayalah itu. Itu kita buktikan ketika mahasiswa, darah mahasiswa belajar bahasa Indonesia dan budaya bahasa Indonesia di unsri. Tidak ada bahasa Inggris di sini yang ada bahasa Indonesia. Dan Anda harus percaya kepada saya kalau Nur Hayati yang mengajarkan bahasa Indonesia. Mereka, Bu, tolong Bu, diterjemahkan ke bahasa Inggris. Saya tidak paham Bu, apa yang Ibu ini kemukakan. Tidak ada bahasa Inggris di sini. Ini kelas bahasa Indonesia. Demikian ketatnya saya. Dan mohon-mohon, mudah-mudahan teman-teman saya juga mengikuti arahan saya. Terutama yang mengajarkan darah mahasiswa kepada mahasiswa asing. Mereka belajar bahasa Indonesia, bukan belajar bahasa Inggris. Mereka belajar budaya Indonesia, bukan budaya lainnya. Itu. Nah, saya ingat sebagai penutup, masih ada Pak ya, waktu Pak Akhir, Profesor Coleman dari memang Leach University mengatakan ada naga di bahasa. Bahasa Indonesia menjadi naga bagi bahasa daerah. Bahasa Inggris menjadi naga bagi bahasa Indonesia. Silahkan camkan itu. Tapi rasanya ada benarnya. Oleh sebab itu, kita harus setia terus kepada bahasa kita. Pak Akhir, bagaimana saya boleh membaca pantun? Baik, Prof. Baik, Prof. Sebagai closing statement mungkin, Prof. Untuk acara kita. Pantun, ya, ya. Baik, Prof. Silahkan, Prof. Di Palembang ada jembatan Ampera. Kalau di Makassar jembatan. Jembatan melintasi sungai Musi. Semoga bahasa Indonesia tetap jaya. Dijaga di kalbu dan di hati. Burung kedidi melintas selat. Selatnya, selat bangka. Mari kita bulatkan tekad. Utamakan bahasa Indonesia. Hati-hati jika membawa buah. Dipegang erat. Agar tak jatuh. Diucapkan wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, luar biasa. Banyak ilmu yang diberikan kepada kita semua pada. Ganteng nanti. Bagi di kembali. Dan ini. Bapak dan Ibu, sebenarnya kita masih ingin tentu berlama-lama di tempat ini. Hanya tentu waktu juga yang membatasi kita. Prof, kalau di Makassar ini sudah masuk waktu salat duhur, Prof. Sudah 12.17. Sehingga Bapak dan Ibu, tentu kami menyampaikan terima kasih banyak mewakili teman-teman dari Bapak Pengurus HPBI. Kepada Bapak Ketua HPBI. Alhamdulillah selalu bersama kita sampai di penghujung acara ini. Begitupun dengan beliau yang kita hormati, Bapak Prok Ambo Asir, Rektor Unis Mubakassar. Dan Alhamdulillah ternyata juga di tempat ini, Prof. Di room kita ini ada beliau, Bapak Direktur Pasca Sarjana Unis Mubakassar. Beliau juga bergabung di tempat ini yang saya hormati. Alhamdulillah ada Ibu Kaprodi Indonesia, ada Pak Wia Dua sebagai penulis yang di launching bukunya. Ada Pak Kaprodi. Kemudian Bapak dan Ibu yang tidak sempat saya sebutkan namanya, adik-adik mahasiswa, teman-teman dosen, para praktisi pendidikan di Selatan, para guru dan dosen yang bergabung pada hari ini. Kami tentu mengucapkan terima kasih banyak. terkhusus tentu terima kasih banyak kepada Ibu Prof. Nurhayati yang telah bersedia meluangkan waktunya pada hari ini, membagi keilmuan kepada kita. Dan jujur Prof, kami sungguh tercerahkan tentu dengan apa yang Ibu Prof. sampaikan pada hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, marilah kita menutup acara kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada foto ya kita ya? Foto dulu. Ada foto, fotonya Prof. Tadi teman-teman Panidia tentu. Nanti kami kirimkan Prof. Ya, tolong ya. Makasih Ibu Prof. Ya, sama-sama. Pak Andis. Ya, Ibu Prof. Nanti saya kirim, saya berikan fotonya dan berita. Ya, ya. Sapaan iye, kayaknya Pak Prof sudah biasa menyebut kata iye, iye. Kalau ketemu Bu Munira langsung iye. Seminar dalam jaringan kita ini dan peluncuran buku telah terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada Rektor Universum Modya Makassar, Bapak Prof. Dr. Haji Ambuasai Magi, kepada Ibu Pumakala, Prof. Dr. Nurayati MPD, Ketua HPBI Provinsi Sulai Selatan, serta Sekretaris dan Alhamdulillah di dekat saya ini, di belakang saya adalah pengurus HPBI Provinsi Sulai Selatan. yang repot-repot menyediakan seminar dalam jaringan ini. dan Ketua Proli Magister Pendidikan Masa-Masasar Indonesia, Unismu Makassar, terima kasih. Ya, para teman. Pak Prof. Dr. Nurayati MPD, Alhamdulillah. Dan kepada seluruh peserta seminar dalam jaringan dan peluncuran buku, terima kasih yang tak terhingga. dan terkhusus kepada Ketua HPBI Provinsi Sulai Selatan, Bapak Prof. Dr. Ansari Ilhum. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan seminar dalam jaringan berkat bimbingan dan petunjuk dari Ketua Umum HPBI Provinsi Sulai Selatan. Demikian seminar dalam jaringan ini dan sampai berjumpa kembali di seminar atau di acara yang lain. Nunur kolomimisturun, bilaibisa bilaik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mantap, ada terkasih saja. Ya, terima kasih. Saya pamit dulu. Baik, Prof. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, ya. Ya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Enak, ini dong foto-foto di sana. Saya sendiri sendiri, ya. Adakah acara makan siang? Ada, sayang, ada. Ada, sayang, ada. Ada, sayang, ada. Ada, sayang, ada. Terima kasih. 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 Terima kasih.